Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 170, Menemani Anda Membuat Masalah Aku, aku tidak bisa bergerak Pipi gadis itu memerah dan dia mengumpulkan keberanian untuk mengucapkan kalimat ini. Ini, Harvey tiba-tiba merasa malu. Gadis itu tidak bisa bergerak, jadi dia hanya bisa membantu dirinya sendiri. Namun, orang tua dari dokter percaya bahwa mereka adalah seorang dokter dan dia adalah pasien, sehingga mereka tidak bisa berpikir liar. Harvey menghilang nafas lega, menahan pikirannya, dan menyelesaikan proses dari membuka baju ke aplikasi jarum secepat mungkin. Hanya beberapa menit berlalu. Lapisan noda obat hitam keluar melalui pori-pori tubuh gadis itu, dan ada bau yang tidak sedap. Setelah semua noda obat hitam hilang, mata kabur gadis itu menjadi jernih, rona merah di wajahnya menghilang, dan penampilan alaminya dipulihkan. Oke, semua noda obat telah hilang, istirahatlah sebentar. Kata Harvey, lalu melambaikan tangannya dan menarik kembali jarum peraknya. Gadis itu dengan cepat meraih satu dan berbaring di sekelilingnya, lalu perlahan-lahan duduk dan berkata, Terima kasih. Tidak, terima kasih. Harvey tersenyum, dan kemudian berkata, Namun, jangan terlalu bodoh di masa depan, seperti abinatang buas seperti suguang ceng, jelas bukan hal yang baik untuk mengajakmu keluar di malam hari. Yah, begitu. Gadis itu mengangguk, dan kemudian berkata, Kalau begitu, bisakah kau membantuku sekali lagi? Apa? Harvey bertanya dengan curiga. Gadis itu meraih kamisolnya dan berkata dengan malu-malu, Saya merasa sangat tidak nyaman dan ingin mandi, tetapi kekuatan di kaki saya belum sepenuhnya pulih, jadi, Oh, itu dia, aku akan menggendongmu ke sana. Harvey tersenyum, lalu mengangkat gadis itu. Mungkin karena dia belum pernah melakukan kontak fisik dengan lawan jenis, wajah gadis itu menjadi panas, dan dia menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Harvey. Baru setelah gadis itu dibaringkan di bak mandi kamar mandi, Harvey meninggalkan kamar mandi seolah-olah melarikan diri dan kembali ke ruang tamu. Setelah kembali ke ruang tamu, Harvey tidak pergi, tetapi menyalakan sebatang rokok. Bagaimana jika suguang ceng ada di sini jika dia pergi? Karena Anda adalah orang baik, maka lakukanlah sampai akhir. Mungkin karena Harvey ada di luar, gadis itu keluar dari kamar mandi hanya setelah 20 menit. Mendengar langkah kaki, Harvey mengangkat matanya dan melihat ke atas, tiba-tiba merasa heran. Karena semua efek obatnya hilang, gadis itu juga mendapatkan kembali semangat dan vitalitasnya. Pupil mata yang jernih dan cerah, alis yang melengkung, dan bulu mata yang panjang sedikit bergetar, karena setelah mandi, kulit yang putih dan tanpa cacat memperlihatkan sentuhan merah muda yang sangat menarik. Gadis itu mengenakan atasan hal terputih dan celana pendek denim biru muda di bawahnya, memperlihatkan dua kaki panjang yang ramping, terlihat muda, modis, imut, dan manis. Kepribadian gadis itu sangat ramah, dia berjalan ke arah Harvey, Harvey tersenyum manis, dan mengulurkan tangan kecilnya, kenalilah aku lagi, namaku Subei Bei, dan aku seorang bintang. Harvey juga mengulurkan tangannya, dan tersenyum berkata, nama saya Harvey. Kemampuan medis Anda sangat bagus, Anda pasti seorang dokter, apakah Anda bekerja di rumah sakit? Subei Bei bertanya dengan mata terbelalat. Harvey memikirkannya, dan benar-benar tidak tahu bagaimana memperkenalkan apa yang dia lakukan, jadi dia berkata, saya tahu obat, jadi Anda benar mengatakan saya seorang dokter. Namun, saya tidak bekerja di rumah sakit, tapi di sekolah kedokteran. Jadilah pelayan. Hah? Jadilah pelayan? Subei Bei tertegun sejenak, dan berkata dengan terkejut, apakah para pelayan semuanya begitu baik sekarang, dan mereka tahu obat-obatan dan berkelah hilang. Jadilah pelayan semuanya. Harvey tertawa datar, seharusnya itu benar. Apakah kamu dari Yang Cheng? Subei Bei bertanya lagi. Tidak, saya dari Aoros Hills. Kali ini saya datang ke Yang Cheng untuk sesuatu, jawab Harvey. Oh! Orang Aoros Hills. Subei Bei mengangguk dan hendak melanjutkan pertanyaannya. Harvey dengan cepat mengangkat tangannya dan memotongnya, berkata, Nona Su, saya pikir lebih baik bagi Anda untuk pergi dari sini sekarang. Su Guang Cheng telah memanggil seseorang, dan dia pasti tidak akan membiarkan Anda pergi dengan mudah. Sekarang, apa yang kamu lakukan? Subei Bei mengerutkan kening. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Harvey tersenyum dan meninggalkan ruangan bersama Subei Bei. Setelah naik lift ke lantai bawah, Harvey dan Subei Bei berjalan keluar dari hotel bersama-sama. Namun, begitu dia berjalan ke pintu hotel, dia melihat Su Guang Cheng mengenakan gaun tidur hotel yang menghalangi pintu. Su Guang Cheng memandang Harvey dan Subei Bei dengan marah, aku sudah menelpon seseorang, dan malam ini, jangan coba-coba kabur. Melihat Su Guang Guo masih di pintu, Subei Bei ketakutan. Dia segera bersembunyi di belakang. Harvey Harvey tersenyum dan berkata, Direktur Su, pelajaran yang baru saja Anda pelajari tidak cukup, haruskah saya mengendurkan tulang Anda lagi? Setelah berbicara, Harvey berjalan menuju Subei Bei. Su Guang Cheng. Berhenti kamu, kamu, jangan sombong. Su Guang Cheng meraung ketika dia melangkah mundur, ketika orang-orangku tiba, mari kita lihat bagaimana aku membunuhmu. Benarkah? Harvey tersenyum aneh dan mengangguk, oke, kalau begitu aku akan menunggu dan melihat bagaimana kamu membunuhku hari ini. Setelah berbicara, Harvey mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan WeChat ke MU Erlene, memintanya untuk mengirim nomor Dutian Long. Datanglah. Bagaimanapun, ini juga Yang Cheng. Sebagai penguasa Yang Cheng, Dutian Long harus menjaga dirinya sendiri ketika dia menghadapi masalah di sini. MU Erlene baru saja selesai mandi dan hendak pergi tidur, ketika dia tiba-tiba melihat pesan WeChat seperti Harvey Fadatang, dan tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Jadi, di bawah pertanyaan berulang-ulang dari MU Erlene, Harvey tidak punya pilihan selain menjelaskan secara singkat apa yang terjadi barusan, dan memberitahu MU Erlene bahwa dia ada di bawah sekarang. MU Erlene tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menjawab dan segera turun. Saudara Harvey, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mengapa kita tidak memanggil seseorang untuk datang? Su Bei Bei berkata dengan gugup. Sebelum Harvey bisa menjawab, Su Guang Cheng tertawa dan berkata, kalian sedang bertarung mari kita lihat apakah ada yang akan datang. Wajah Su Bei Bei menjadi pucat ketika dia mendengar ini, Su Guang Cheng ini memiliki begitu banyak energi. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Melihat ekspresi gugup Su Bei Bei, Su Guang Cheng tersenyum lebih bangga. Dia memandang Su Bei Bei dan berkata dengan senyum jahat, Su Bei Bei, Su Bei Bei, alangkah baiknya jika kamu berjanji padaku lebih awal. Tapi kamu harus merasa sulit untuk dirimu sendiri. Karena kamu ingin membuat masalah, oke, maka aku akan membuat masalah denganmu. Kamu tidak bisa lari malam ini dan tidak ada yang bisa membantumu. Akan membiarkan orang dalam menghalangimu, sehingga kamu tidak akan pernah maju. Su Guang Cheng menunjuk Harvey lagi dan berkata dengan kejam. Adapun sutra gantung ini, aku akan mematahkan anggota tubuhnya dan membuatnya menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda berani. Pertarung denganku? Aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Mendengar kata-kata Su Guang Cheng, suajah Bei Bei menjadi pucat dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Dia berpikir bahwa Su Guang Cheng hanya memiliki sedikit energi di dalam lingkaran, tetapi dia tidak tahu ada begitu banyak energi di luar lingkaran. Bab 171 apakah Anda layak? Mata Su Bei Bei merah, dia tidak memiliki tuan sekarang, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia memandang Harvey dengan air mata di matanya, Saudara Harvey, maafkan aku, aku tahu itu akan sampai ke titik ini, aku seharusnya tidak meminta bantuanmu, aku benar-benar minta maaf. Bahwa orang-orang Su Guang Cheng belum datang, cepatlah lari, semakin jauh kamu melarikan diri, semakin aku akan menghentikan Su Guang Cheng. Melihat penampilan imut Su Bei Bei yang hampir menangis, Harvey berpikir itu lucu. Namun, gadis ini memiliki hati yang baik, dia masih memikirkan orang lain pada saat yang berbahaya, sepertinya dia tidak menyelamatkan orang yang salah. Harvey menyentuh kepala Su Bei Bei, tersenyum lembut, dan berkata, Bei Bei, jangan khawatir, kita akan baik-baik saja malam ini. Ah! Su Bei Bei menatap Harvey dengan wajah imut, mengedipkan matanya yang besar, dia tampaknya tidak mengerti mengapa Harvey begitu percaya diri. Bukankah dia pelayan kecil, bahkan jika dia bisa melakukan beberapa keterampilan medis, dia akan bertarung, tetapi dia tidak punya uang, tidak ada kekuatan, tidak ada di belakang panggung, bagaimana dia bisa melawan Su Guangcheng. Harvey menoleh untuk melihat Su Guangcheng, tersenyum ringan, dan berkata, Direktur Su, saya pikir proposal Anda sekarang lebih baik. Proposal apa? Su Guangcheng tertegun, sedikit bingung. Hancurkan anggota badan, blokir lingkaran. Harvey berkata dengan ringan, tentu saja, hukuman ini akan dikenakan padamu, bukan kami. Su Guangcheng tertegun sejenak, dan kemudian, Pu Chi, tertawa, wah, kamu apakah kamu idiot? Apakah otakmu ketakutan, untuk mengatakan mimpi seperti itu? Apakah kamu tidak akan mematahkan anggota badanku dan memblokirku di dalam lingkaran? Oke, aku akan menunggu aku akan melihat siapa yang membunuh siapa. Suara itu baru saja jatuh. Merayu diru mesin mobil terdengar. Saya melihat delapan van putih mendesing dari kejauhan dan diparkir di depan hotel. Ada di sini. Melihat ini, Su Guangcheng tersenyum. Segera, pintu terbuka, dan orang-orang kuat melompat keluar dari mobil. Ada lebih dari 50 orang. Selain itu, setiap orang memiliki tongkat baseball di tangan mereka dan terlihat agresif dan sangat mendominasi. Pemimpinnya adalah kepala botak dengan kemeja bunga dan tubuh ramping. Saudara Luo, kamu di sini. Su Guangcheng menyambutnya dengan senyum di wajahnya. Kepala botak itu mengangguk dan berkata, Direktur Su, siapa yang Anda coba untuk mengeluarkan saudara-saudara selarut ini? Su Guangcheng menunjuk ke Harvey, Saudara Luo, itu anak itu. Kepala botak itu melirik Harvey, lalu melambaikan tangannya, Saudaraku. Ayo pergi dengan itu, di bawah kepemimpinan kepala botak, Su Guangcheng mengikuti dengan arogansi di wajahnya. Pada saat ini, para tamu yang masuk dan keluar hotel melihat begitu banyak orang tiba-tiba muncul, dan mereka berhenti satu persatu, ingin melihat apa yang terjadi. Itu juga pertama kalinya Su Bei Bei melihat pertempuran semacam ini, dan tercengang. Dia berpikir bahwa Harvey juga akan sangat takut, tetapi yang mengejutkannya, Harvey tampak acuh tak acuh, dan tidak bermaksud takut sama sekali. Dia merasa semakin aneh. Ketika kebanyakan orang menghadapi situasi ini, saya khawatir mereka akan takut buang air kecil sejak lama, bukan? Pada saat ini, kepala botak telah datang. Dia memandang Harvey dan berkata sambil tersenyum, Wah, saya Luo Xing, Presiden Kamar Dagang Tongfu Cabang Yongan. Direktur Su adalah teman saya. Anda memukul direktur Su Malam ini, Anda mengatakan apa yang harus dilakukan tentang itu? Bagaimana menurutmu? Harvey bertanya dengan senyum tipis. Ini sangat sederhana. Luo Xing menyeringai, memperlihatkan gigi kuningnya yang besar, lepaskan tanganmu, berlutut dan minta maaf kepada direktur Su, lalu serahkan wanita ini kepada direktur Su, dan lupakan malam ini. Saudara Luo, ini tidak cukup untuk menghancurkan kedua tangan anak ini, tetapi juga untuk menghancurkan kedua kakinya. Su Guangcheng menjawab dengan kasar. Oke, kalau begitu dengarkan direktur Su dan tambahkan dua kaki lagi. Luo Xing mengangguk, lalu memandang Harvey dengan arogan, dan berkata, Wah, apakah Anda punya pendapat tentang hasil perotan ini? Menurut pendapatnya, Harvey tidak boleh berani melepaskan kentut, jadi dia hanya bisa setuju. Lagi pula, Su Guangcheng juga baru saja mengatakan di telepon bahwa meskipun anak ini memiliki beberapa keterampilan, ia tidak memiliki latar belakang dan hanya kawat gantung. Seperti sutera gantung jenis ini yang tidak memiliki latar belakang dan suka bermain menyamping, ia telah menginjaknya tanpa seribu atau delapan ratus. Namun, Harvey hanya tersenyum kecil dan berkata, Aku punya pendapat. Mendengar jawaban ini, Luo Xing tertegun beberapa saat, tampaknya tidak menyangka bahwa seseorang akan berani membantahnya. Su Guangcheng bahkan lebih terkejut. Apakah anak ini gila? Dalam keadaan seperti itu, dia berani menjadi sombong? Saya benar-benar tidak tahu bagaimana kata mati itu ditulis. Tidak hanya Su Guangcheng, tetapi para tamu hotel juga memandang Harvey dengan kasihan. Luo Xing adalah salah satu dari enam presiden kamar dagang Tongfu. Meskipun dia tampak tersenyum sepanjang waktu, dia sebenarnya kejam. Banyak orang yang menyinggung dia dibunuh olehnya. Dan anak ini berani melawan Luo Xing, bukankah itu mencari kematian? Oke, sangat bagus saya telah berada di distrik Tianhe selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya seseorang berani menghadapi saya di depan begitu banyak orang. Wah, saya harus mengatakan bahwa Anda cukup baik Luo Xing tertawa dengan marah. Wah, awalnya saya hanya berencana untuk menghapus tangan dan kaki Anda dan menyelamatkan hidup Anda. Tetapi sekarang, saya telah berubah pikiran. Aku akan membunuhmu dan memparkanmu ke laut untuk memberi makan hiu. Kaka Harvey Lari Lari melihat. Luo Xing benar-benar marah, Su Bei Bei berteriak pada Harvey. Lari? Apakah itu melarikan diri? Luo Xing tersenyum muram, dan langsung melambaikan tangannya, pergi. Perintah 50 atau lebih pria kuat yang memegang tongkat baseball mengepung Harvey. Melihat adegan ini, Su Buang Cheng menegakkan dadanya dan wajahnya berseri-seri. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia adalah penguasa Yang Cheng, dan dia bisa mendominasi dinyawa orang lain. Sudah berakhir, ini benar-benar berakhir. Su Bei Bei bergumam, wajahnya memucat. Namun, tepat saat 50 atau lebih pria kokoh itu akan memulai, ada suara genit. Habis. Berhenti mendengar suara itu, semua orang mendongak dan melihat seorang wanita dengan sosok anggun dalam gaun tidur hitam berlari keluar dari hotel. Terutama wajah wanita itu, itu bahkan lebih merepotkan. Biji melon berkilau wajah dan kulitnya seperti suet jik, mengungkapkan merah muda, alis daun willow, hidung agak lurus, bibir montok, dan orang-orang lebih lembut daripada bunga. Wanita ini adalah M.U. Earlene. Melihat wanita itu tiba-tiba bergegas keluar dari hotel, Su Buang Cheng dan Luo Xing, DLL. Mata orang-orang tiba-tiba diluruskan dan mereka menelan. Tidak seperti Su Bei Bei, pesona dewasa wanita ini bahkan lebih menggerahkan. Harvey tersenyum tak berdaya, berpikir, sister M.U. harus menyalahkan dirinya sendiri karena menyebabkan masalah di mana-mana. Su Bei Bei menatap kosong pada M.U. Earlene dan juga tertarik. Luo Xing tersenyum dan berkata, kecantikan, saya menyarankan Anda untuk tidak memikirkan urusan Anda sendiri. Setelah masalah ini diselesaikan, saudara Luo akan membawa Anda untuk bersenang-senang. Bagaimana? Ketika Luo Xing mendengar ini, dia tersenyum dan langsung menjadi marah. Pelacur kecil, apapan kamu? Apapan kamu? Kata M.U. Earlene tanpa menunjukkan kelemahan. Meskipun M.U. Earlene hanya mengenakan sepasang sandal, karena tubuhnya yang tinggi, dia memiliki tinggi yang sama dengan Luo Xing, yang tingginya kurang dari 1,7 meter, dan auranya tidak lemah sama sekali. Bab 172, Selebriti Pertama Segera, semua orang yang hadir mendidih. Siapa wanita ini? Dia terlalu mendominasi, dia berani menantang Luo Xing? Wanita ini memiliki kepribadian, aku menyukainya. Beraninya kau menyentuhnya. Sayang sekali dia menyinggung Luo Xing, jadi dia harus menyelesaikannya di belakang panggung Luo Xing adalah ketua kamar dagang Tongfu, Tuan Pei. Su Bei Bei juga tampak membosankan, ini siapa kakak perempuannya? Ini terlalu kuat, bukan? Dia bahkan tidak takut pada Luo Xing? Harvey tidak menganggapnya serius, dia pikir itu normal. Lagi pula, Emyu Earlene juga presiden klub hinia, jika dia tidak memiliki momentum seperti ini, bagaimana dia bisa meyakinkan publik? Pada saat ini, wajah Luo Xing memerah karena marah, merasa sangat tidak tahu malu. Malam ini, sang suami ditentang oleh seorang anak laki-laki berbulu, dan sekarang dia ditentang oleh seorang wanita. Sejak debutnya, dia tidak pernah begitu malu. Luo Xing sangat marah sehingga dadanya naik turun, dia menunjuk Harvey dan Emyu Earlene, dan berkata dengan marah, Oke, kalian semua banteng, kan? Kalian akan menangis nanti. Saudara, bunuh anak ini untukku. Ikat ini dua wanita ke mobil untukku. Ya. Lima puluh atau lebih pria kuat tidak bisa menahannya lagi, dan mereka akan mulai. Kamu berani. Emyu Earlene memarahi dengan suara centil, kami adalah tamu yang diundang oleh Du Tianlong, tolong coba pindahkan kami, begitu suara itu jatuh, penonton tiba-tiba menjadi sunyi. Du Tianlong. Bayangan pohon orang yang terkenal. Apa yang diwakili Du Tianlong di Yang Cheng terbukti dengan sendirinya? Presiden kamar dagang Longteng, diakui sebagai penguasa Yang Cheng, dengan industri dan aset yang tak terhitung jumlahnya lebih dari 10 miliar. Di Yang Cheng, Du Tianlong adalah keberadaan yang memanggil angin dan memanggil hujan. Untuk sementara waktu, lima puluh atau lebih orang kuat itu berhenti, dan tidak berani melakukannya lagi. Luo Xin juga sedikit mengernyit, dia menatap Harvey dan Emyu Earlene dengan erat, dan berkata dengan setengah percaya, apakah Anda benar-benar tamu Tuan Du? Saya khawatir saya tidak akan dapat menemukannya lagi. Bagaimanapun, menyinggung Tuan Du, tidak hanya dia, tetapi juga seluruh kamar dagang Tongfu akan hancur. Para tamu hotel juga menatap Harvey dan Emyu Earlene dengan tidak percaya saat ini. Bukankah begitu, pasangan ini benar-benar tamu Du Ye? Jika itu benar, akan menyenangkan untuk menonton malam ini. Emyu Earlene mencibir, bagaimana menurutmu? Di Yang Cheng, siapa yang berani mengolok-olok Tuan Du? Mendengar ini, alis Luo Xin berkerut lebih dalam. Bagaimanapun, apa yang dikatakan Emyu Earlene masuk akal? Jika seseorang berani menipu dan menipu atas nama Master Du, begitu mereka ditemukan, mereka akan mati. Su Guang Cheng melihat bahwa momentum Luo Xin jelas lebih lemah, dan dia langsung cemas. Dia buru-buru berkata, Saudara Luo, jangan percaya kata-kata keduanya. Jika mereka benar-benar tamu Tuan Du, mengapa saya tidak melihat seseorang dari kamar dagang Longteng di sini untuk melindungi mereka berdua? Semua orang tahu bahwa Tuan Du memperlakukan teman dengan sangat buruk. Sangat jujur, tidak mungkin ceroboh. Yah, masuk akal. Ketika Luo Xin mendengar ini, alisnya langsung mengendur. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan berkata dengan senyum jahat, saya lumpuh, saya hampir tertipu oleh Anda. Beraninya Anda menggunakan nama Guru Du untuk menakut-nakuti orang, saya pikir Anda benar-benar mencari kematian. Saudara, jangan khawatir, ayo lakukan. Namun, Luo Xin baru saja selesai berbicara. Wu. Suara mesin mobil yang kuat terdengar. Mendengar suara itu, semua orang dengan cepat menoleh dan saling memandang kendaraan komersial hitam tujuh kursi. Total ada 30 mobil. Dan di setiap mobil ada stikernya. Di stiker itu ada pola naga emas terbang di awan. Ini logo Kadin Longteng. Kamar dagang Longteng benar-benar ada di sini. Ya Tuhan, apakah pria dan wanita muda ini benar-benar tamu duye? Siapa mereka? Melihat sikap kamar dagang Longteng, sepertinya mereka sangat mementingkan mereka, para tamu hotel dan orang yang lewat mulai berbicara. Melihat ini, wajah Luo Xin menjadi pucat dan keringat dingin muncul di dahinya. Direktur Su, bukankah Anda mengatakan bahwa mereka bukan tamu tuandu, jadi apa yang terjadi? Sekarang? Luo Xin berteriak dengan suara rendah. Su Buang Cheng menelan tenggorokannya dan berkata, Luo. Saudara Luo, ini, ini pasti kebetulan. Kamar dagang Longteng pasti memiliki hal lain untuk dilakukan di sini. Luo Xin menelan tenggorokannya dan hanya bisa berpikir begitu. Kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Segera, 37 kendaraan komersial berhenti di depan hotel seperti kereta api yang panjang. Pintu mobil terbuka, dan semuanya dari mereka mengenakan lengan pendek yang ketat, perawakan kekar, wajah garang, dan pria kokoh dengan pipa baja melompat keluar dari mobil ada. Lebih dari 200 orang. Hanya momentumnya, mereka membuang Luo Xin dan yang lainnya tidak tahu. Bagaimana caranya? Banyak jalan. Pemimpinnya adalah seorang pria berusia 30-an yang mengenakan kemeja hitam, dengan tubuh tinggi dan lurus, pipi kurus, dan kain putih melilit tangan kanannya. Melihat pria ini, semua orang yang hadir membeku untuk bernafas. Jiang Sheng Preman Aceh di sekitar Duye juga pengawal pribadi Duye. Meskipun dia tidak memiliki posisi di kamar dagang longteng, tetapi karena dia yang paling dekat dengan Tuan Du, dia adalah pria yang populer di sebelahnya, jadi Jiang Cheng, semua Tuan menghormatinya. Harvey hanya meliriknya dan sedikit terkejut. Agak menarik, kultivasi orang ini telah mencapai tahap awal bawaan. Pada saat ini, Luo Xing melihat ini, dengan senyum di wajahnya, dan buru-buru menyapanya, Jiang Ye, mengapa kamu di sini? Jiang Sheng mengabaikan Luo Xing sama sekali dan langsung melewatinya. Pergi ke Harvey. Halo, Presiden Harvey. Jiang Sheng dan lebih dari 200 orang membungkuk sedikit ke arah Harvey. Suara keras bergema di langit malam, membuat gendang telinga semua orang berdengung. Pada saat ini, semua orang yang hadir tercengang. Ketua Harvey? Partai mana yang akan menjadi presiden? Jiang Cheng, siapa yang bisa membiarkan Jiang Sheng memperlakukannya seperti ini? Siapa orang ini? Su Bei Bei, yang berdiri di sebelah Harvey, bahkan lebih bodoh. Bukankah pria ini seorang pelayan? Mengapa dia menjadi presiden lagi? Terlebih lagi, mengapa orang-orang hebat yang luar biasa pada pandangan pertama ini begitu menghormatinya? Jiang Sheng mengangkat matanya untuk melihat Harvey dan berkata, Presiden Harvey, saya pengawal Tuan Du, Jiang Sheng. Ketika Anda pertama kali datang ke Yang Cheng, Anda menemui masalah. Tuan Du sangat menyesal, dan saya sibuk untuk urusan Anda. Memahami. Harvey tersenyum ringan dan berkata, Tuan Du masih bisa melakukan sesuatu. Jika Anda tidak datang, saya akan menanganinya sendiri. Presiden Harvey, yakinlah, Jiang Sheng akan memberi Anda penjelasan yang memuaskan. Jiang Sheng mengangguk. Dan kemudian berteriak keras, Luoxing, keluar dari sini. Luoxing sangat ketakutan sehingga dia pingsan. Di depan Jiang Sheng, di depan Du Ye, di depan kamar dagang Longteng, dia kentut. Dia tersandung, menggigil. Jiang, Tuan Jiang, apa perintahmu? Luoxing berlutut, tertawa lebih jelek daripada menangis. Berlutut. Jiang Sheng Shen berteriak. Berdebar. Tanpa ragu-ragu, Luoxing, yang masih agung dan arogan barusan, langsung berlutut Jiang Sheng berkata dengan dingin, baru saja apa yang Anda ingin presiden. Pihak lain lakukan, datanglah dari kebenaran. Jika ada kebohongan, P.I. Donghai bisa datang dan mengambil mayatnya untuk Anda. Kamar dagang Tongfu. Meskipun keduanya disebut Tuan, mereka berjarak 108.000 mil dari Dutian Long.